Pemandangan kursi kosong terlihat pada rapat DPRD Banjarmasin dengan agenda pembahasan revisi peraturan daerah rancangan tata ruang wilayah Banjarmasin, Kamisian. Anggota Dewan yang hadir hanya 6 orang, padahal tim pansus berjumlah 15 orang. Kondisi itu diakui Ketua Pansus Raperda RTRW, Arrufa Arif, sudah sering terjadi di setiap rapat. Namun ketika kunjungan kerja keluar daerah, diikuti oleh semua anggota pansus. Saya anggota pansus kan punya tanggung jawab. Pernah hadir kelima belasnya? Ya pernah hadir kelima belasnya waktu berangkat. Setelah membasan, setelah membasan, setelah membasan, setelah membasan, ya berangkatnya ada bolong-bolong. Rapat revisi perda RTRW dihadiri Dinas PUPR, serta instansi lainnya di lingkungan pemerintah kota. Rendahnya kehadiran para wakil rakyat saat rapat pansus bertentangan dengan tugas dan fungsi sebagai legislatif. Di antaranya, membentuk peraturan daerah. Dari Banjarmasin, Adi Hardian, Kalsal 1net.